What's up men gue Arief, balik lagi di channel Arief King dan hari ini gue akan nge-review kerake mesin dari Oli Samping Steel HP 2T kayak gitu ya teman-teman ya, oke yang pertama kan gue katakan seperti ini dulu teman-teman ya bahwa Steel adalah brandnya nah HP ini adalah seri Oli Sampingnya teman-teman jadi selanjutnya nanti akan gue sebutkan Steel HP 2T karena si Steel ini punya juga satu produk lagi Oli Samping yang setau gue ya punya satu Oli Samping lagi yang namanya Steel Ultra 2T teman-teman oke, jadi nanti ke depannya akan gue sebutkan Steel HP 2T yang pertama dan kedua mungkin kalian akan bertanya-tanya bang itu kan bukan buat motor bang itu kan untuk chainsaw itu kan untuk mesin potong rumput dan lain-lain maka kan gue katakan begini teman-teman ya bahwa memang benar seperti itu memang Oli Samping ini bukan untuk motor atau bukan untuk kendaraan transportasi 2T tapi kenapa gue berani untuk nyoba di motor gue karena di safety data sheetnya disebutkan bahwa Oli ini diperuntukkan untuk mesin berkonfigurasi 2T kayak gitu, jadi untuk segala jenis mesin berkonfigurasi 2T dia bisa dipakai tetapi dia punya spesialisasi fungsi yang lebih menjurus yaitu untuk alat-alat berkonfigurasi mesin 2T tapi alat-alat perkebunan kayak gini teman-teman kayak gitu, ada mesin potong rumput, mesin potong kayu, mesin potong dahan dan gergaji mesin kayak gitu, dan semuanya itu 2T kayak gitu, sama-sama 2T tetapi dia punya spesialisasi untuk mesin-mesin seperti ini kayak gitu ya itu alasan gue yang kedua teman-teman nah kenapa gue berani pakai ya karena dia ini ya sebenarnya ya Oli Samping basicnya Oli Samping tapi khusus untuk alat-alat perkebunan seperti ini ya pastinya nanti hasilnya akan berbeda karena alat-alat seperti ini kayak mesin gergaji, mesin potong dahan, dan lain-lain ini adalah kayaknya ya setahu gue ya dia ini RPM-nya lebih konstan lebih konstan memang gak lebih tinggi daripada RPM puncak kendaraan bermotor memang gak lebih tinggi tetapi karakternya untuk Oli-Oli seperti ini adalah untuk mesin-mesin seperti ini adalah dia lebih konstan teman-teman gak naik turun kayak motor kalau kayak motor kan kita sering jalan santai terus ditahan gasnya terus kenceng, ngebut, kayak gitu nah kalau mesin-mesin begini dia setahu gue ya setahu gue itu tolong dikoreksi jarang banget dipakai untuk langsam pelan teman-teman karena dia ya namanya bukan kendaraan bermotor ya dia pakainya sekali pencet itu ya RPM-nya ya diharapkan tuh langsung melonjak tinggi dan dalam kondisi konstan dan lama teman-teman kayak gitu oke dan lanjut langsung ke intinya teman-teman gue akan ngeliat kerak mesinnya kita mulai dari busi ini tolong bersabar dulu ya teman-teman ya untuk businya sendiri bisa gue bilang ya teman-teman ini menurut gue sangat bersih ya sangat bersih untuk pemakaian sebanyak ini oh iya by the way by the way oli ini udah gue pake banyak banget teman-teman oli ini kental banget ya ini oli kental banget bahkan di datasheetnya itu kinematic viscosity 45 derajatnya itu mencapai angka 85 poin teman-teman mungkin ini adalah oli samping yang paling kental secara fisik dan datasheetnya yang pernah gue pake teman-teman ini kental banget kayak gitu ya teman-teman ya maka dia menjadi sangat irit dan sisanya hanya segini teman-teman hanya kurang lebih 500 mili 500 mili dan kemarin gue tuh udah nyoba sampe jarak tempuhnya kurang lebih 750 km teman-teman 750 km dengan setelan sangat-sangat basah sangat basah banget jadi ini ini kan peruntukannya bukan untuk pompa oli ya bukan untuk pompa oli jadi yang gue masukin di pompa oli itu cuma untuk membasahi pompa oli doang kayak gitu teman-teman ya hanya membasahi pompa oli dan yang utamanya gue selalu campur di tanki gue pernah nyoba dengan setelan 10 mili per liter 15 mili per liter bensin terus dengan setelan 20 mili per liter bensin terus dengan setelan 5 mili per liter bensin dan yang terakhir setelan standar gue udah pake 5 setelan kayak gitu ya dan untuk setelan 20 mili per liter bensin itu udah gue coba kurang lebih 2 kali dan yang 10 mili itu juga gue coba 2 kali kayak gitu jadi kurang lebih 7 kali pengisian bensin seinget gue ya 7 atau 6 lah kayak gitu teman-teman ya jadi ini gue pake dengan setelan menurut gue sangat-sangat basah teman-teman kayak gitu ya dan untuk busi dengan pemakaian sejauh jarak tempuh 750 km dengan setelan yang sangat basah bisa gue bilang ini sangat bersih nih di bagian sini nih gak ada keraknya hanya di bagian belakang sini tuh dia juga hanya berpasir saja teman-teman gak ada korengnya topinya pun bersih tuh bersih ya tuh tuh dalamannya juga bersih teman-teman gak 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 keliatan becek padahal gue setting basah banget berpasir businya kering putih-putih kayak gitu teman-teman putih coklat kayak gitu ya ini businya menurut gue businya sangat bersih ini bagian sini ini bersih banget oke kemudian bagian intinya seperti ini teman-teman tuh seperti ini bersih gak bang menurut gue ini sangat bersih ya yang gak sangat-sangat bersih termasuk bisa gue bilang sangat bersih gitu ini bersih banget bagian sini ini bersih banget disini bagian sini doang ini agak gelap dikit ini agak coklat gelap kita lihat ini dia berminyak becek dan lengket lengketnya agak berat gak licin dan dia lunak ya teman-teman digosok-gosok ini udah tuh digosok-gosok udah ngangkat udah hilang dia minyaknya kayak berat gitu lengketnya berat gak licin kayak LRF hanya ada kayak gosong-gosok bagian di gosong-gosok doang di bagian pinggirnya teman-teman sisanya disini bersih bahkan masih kelihatan logamnya ya di tengah pun bersih tuh disini pun berpasir ini agak agak gosong lunak berminyak dan berpasir sedikit di bagian pinggirnya teman-teman sisanya bersih kayak gitu ya mungkin 85% kayak gitu dan untuk di bagian head piston dia kayak gini men tuh ini masih ada kelihatan besinya masih kelihatan besi dan disini keraknya lumayan keras keras dan lumayan bertekstur keras dan berkerak kering keras dan lumayan banyak keras sakit keraknya lumayan tajam juga saking keras kayak gitu ya teman-teman ya oke jadi gimana pendapat pendapat kalian teman-teman ini kerak mesin dari pemakaian oleh samping steel hp 2t mungkin penjelasan gue agak panjang ya karena sebagian isinya klarifikasi dulu biar kita gak salah paham ya teman-teman kayak gitu oke apalagi ya mungkin kalau ada yang kurang-kurang dari penjelasan gue bisa ditanyain atau ada yang mau nambahin boleh kayak gitu ya gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasa teman-teman thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya